Selamat pagi semua anak-anak, sampai bertemu pada kudia semester dasar ini. Kudia kita yang akan kita ikuti di semester ini adalah Metabolismet. Pada pagi hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kudia ini. Yang pertama menjelaskan siapa dari saya. Yang kedua menjelaskan kuliah itu sendiri, topik-topik yang akan kita diskusikan. Yang ketiga adalah aturan lain antara Anda mahasiswa dan saya, agar peraksanaan kuliah ini berjalan dengan baik dan Anda dapat menerima, menangkap, dan pada akhirnya dapat menggunakan pengetahuan ini untuk memberikan pengayaan dalam memutuskan sesuatu terkait dengan mata kuliah ini. Dan yang keempat adalah publikator. Sekarang yang pertama adalah, saya ingin menjelaskan kepada Anda, saya adalah lulusan dari Departemen ini, S1-nya. Nama saya Usman Sumobren Tambunan. Setelah saya lulus S1, saya melanjutkan ke program S2 dan S3 di Tohoku University Jepang. Dulu saya tahun 1986, balik ke Indonesia, menjadi asap di Departemen Kimia. Dan pada saat balik ke Indonesia, agak berbeda dengan keadaan sekarang, karena pada saat itu penelitian belum begitu berjolak atau bagus. sehingga saya berusaha mencari peluang untuk bekerja di BBPT. Dan pada saat itu saya diterima menjadi senior scientist. Jadi ada beberapa tahun saya bekerja di BBPT dan bekerja juga di Universitas Indonesia. Tapi home base saya adalah Universitas Indonesia. Nah, selanjutnya pada saat saya di BBPT, saya ditugaskan untuk studi di Ohio Columbus. Dan selanjutnya kembali ke Indonesia lagi, belajar lagi di Kansas University, di Taiwan, di Wisconsin, dan di tempat-tempat lain. Ada yang short term dan ada yang agak long term. Nah, dulu pada saat saya studia, saya mengambil organic synthesis of natural product. But then, saya move ke bidang lain karena keadaan yang tidak menguntungkan. Saya switch dengan bantuan atau arahan dari program studi. Akhirnya saya masuk ke biochemistry. Dan sekarang saya lebih fokus pada bidang biodechnology. Especially biometrics and biomedical science. Nah, itu mengenai diri saya. Saya sudah punya anak, punya macu-cucu. Nah, terus sekarang kuliah yang akan kita laksanakan, kuliah ini adalah metabolisme. Kalau Anda perhatikan metabolisme ini adalah sebenarnya bagian daripada biochemistry. Biochemistry itu adalah suatu mata kuliah yang besar, dapat dibagi-balik. Kalau kita perhatikan biochemistry, itu adalah terdiri dari kata manjemu, ada bio, ada chemistry. Bio atau bio, sistem hidup, chemistry, kimia. Mempelajari kimia di dalam sistem hidup. Agak berbeda dengan mempelajari kimia di dalam non-diving method. Nah, kalau kita berbicara sistem hidup, berarti organisme hidup. Kita harus define apa itu organisme hidup. Jangan nanti salah kabrah kita. Contohnya sekarang ini ada virus. Virus itu bisa kita katakan mati, bisa kita katakan hidup. Agak berbeda dengan kita sendiri. Kalau virus di luar hostnya, dia mati. Tapi dia akan hidup dan dapat bereplikasi jika ada di dalam host. Demikian. Nah, itu mengenai topik biochemistry ini. Kita akan belajar chemistry di non-diving method. Nah, hal-hal yang kita pelajari di sini, kimia. Dan pada akhirnya, setelah kita topik biochemistry ini, kimianya itu kita belajar di metabolisme. Karena sistem hidup itu pada umumnya adalah kumpulan dari berbagai senyawa molekul. Makromolekul. Nah, dengan demikian di dalam kuliah metabolisme kita ini, jenderung kita mendiskusikan metabolisme primat. Atau metabolisme primat. Yaitu misalnya karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, vitamin, mineral, hal-hal yang terkait dengan non-diving method, yaitu kemungkinan besar terjadinya ketidaknormalan metabolisme. Ini yang akan kita bicarakan selama kuliah ini. Dan aturan main yang akan kita lakukan adalah ada SOP dari Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa kuliah, ujiannya ada dua kali, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di kuliah kita ini ada ujian akhir semester, ada ujian tengah semester, ada public lecture, dan juga ada proyek. Nah, bobot dari setiap mata kudaya ini, maaf, bobot dari setiap mata ajaran ini, atau yang kita bagi-bagi ini, nanti kita akan diskusikan, dan kita sepakati. Saya cenderung demokratis, apa yang terbaik untuk Anda dan untuk saya. Dan yang terakhir mengenai public lecture. Setiap mata kudaya saya harus ada public lecture. Public lecture ini kita definisikan sebagai seorang saintis dari luar Indonesia ini yang memberikan pengayaan materi yang dibawakan di depan Anda. Namun tidak hanya di depan Anda, karena kontesnya adalah public lecture, Anda mengorganize suatu event di mana Anda mengundang host dari luar negeri, saintis sudah barang tentu, dan terkait dengan biochemistry atau biotehnologi. Anda undang dengan cara Anda, dan juga setelah Anda itu, Anda dapat, Anda tentukan, dependenya kapan, siapa yang akan mendengar, dan segala macamnya. Itu kira-kira yang akan kita diskusikan di dalam kuliah pada semester ini. Harapan saya semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang membuat kurang menarik. Tapi yang penting Anda perhatikan, pada saat ini COVID-19 masih merajalela di mana-mana, namun kalau kita perhatikan yang ada sekarang, yaitu munculnya varian baru yang namanya Omikron. Omikron ini mempunyai khas, sangat cepat bertransmisi, menular, cepat menular, namun tingkat keparahannya tidak terlampau seperti varian delta. Kalau kita perhatikan dari pembicaraan witness, bahwa orang-orang yang terkena Omikron ini, biasanya flu, panas, dan dikaper dengan cepat. Walaupun demikian, Anda diharapkan, dan saya mengikuti pola hidup sehat, itu penting, dan juga mengikuti protokol kesehatan yang dihancurkan oleh pemerintah, agar kita menang untuk melawan COVID-19 ini, dan paling tidak, kita hidup bersama dengan si COVID-19 ini, seperti penyakit-penyakit biasa. Sebagai contoh, flu setiap hari bisa kena terhadap kita, karena flu itu juga diakibatkan oleh virus. Denggi misalnya, penyakit yang memperdara. Tidak ada obaknya, tidak ada waksinnya. Tapi kita bisa hidup berdampingan dengan dengi tersebut. Kira-kira demikian, dari saya di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Sampai bertemu di kesempatan lain. Terima kasih. Bye.